Seorang pria yang dilaporkan tenggelam saat sedang memancing di perairan Waduk Jati Gede Sumedang, Jawa Barat, akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, keluarga menangis melihat jasad korban dalam kondisi mengenaskan. Senin pagi, tim SAR gabungan melanjutkan pencarian seorang pria yang dilaporkan tenggelam di perairan Waduk Jati Gede, tepatnya di Blok Babui Dusun Munjul, Desa Sukamenat, Kecamatan Dharma Raja, Sumedang, Jawa Barat pada Jumat sore. Korban bernama Deddy, berusia 45 tahun, yang merupakan warga limbangan Kabupaten Garut, akhirnya ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa pada Senin pagi. Korban ditemukan sekitar 200 meter dari titik tenggelam, tim SAR gabungan dari Basarnas BPBD, BRIMOB, dan Polairut Polres Sumedang langsung mengevakuasi jasad korban, untuk dilakukan proses pemeriksaan oleh tenaga medis dari Puskesmas Dharma Raja. Keluarga yang datang ke lokasi kejadian tak sanggup menahan tangis, melihat kondisi tubuh korban yang mulai rusak. Usai diperiksa dan diidentifikasi, jasad korban langsung dibawa ke rumah duka di limbangan Garut. Kerjasamanya, pelaksanaan pencarian korban tenggelam sudah diketemukan kurang lebih jam 5.30 menit. Di jam 5.30 menit kita bersama-sama dengan masyarakat Basarnas, BPBD, Airut, Poasek, dengan rekan-rekan kita dari BRIMO, juga warga masyarakat yang ada di Munju ini. Alhamdulillah kita sukses mendapatkan, menemukan rekan kita, saudara kita yang tenggelam. Berapa jauh jaraknya dari TKP? Itu kurang lebih dari TKP tenggelamnya 100 ya. 200 karena sudah terbawa arus kenceng, kemarin hujan besar, sehingga 200 meteran dari titik tenggelamnya. Kondisi korban kan penyelesaian? Kondisi korban alhamdulillah masih otoh, cuman keadaan kulitnya melepuh. Karena kurang lebih mungkin 2x24 jam, 2 hari, mau 3 hari, sehingga kulitnya sudah pada melepuh.